Terkuap penampakan rumah pegawai BUMN berinisial DE yang terafiliasi ISIS. Diketahui DE di Ciduk Densus 88 Anti-Terror Polri, pada Senin, 14 Agustus 2023. DE yang merupakan pegawai PT KI di Ciduk di rumahnya di kawasan Harapan Jaya, Kota Bekasi. Hasil penggeledahan di rumah DE, petugas menemukan puluhan pucuk senjata api dan satu boks berisi amunisi peluru tajam. Tak hanya itu, terdapat buku dan ponsel. Buku yang ikut di Ciduk Densus 88 Anti-Terror diantaranya berjudul Petaka Akhir Zaman. Lalu dari luar, rumah DE terlihat berwarna krim dan dipagar cukup tinggi. Rumah DE tampak berbeda dari rumah para tetangganya. Di rumah DE terlihat tak terpasang bendera merah putih. Menjelang hari kemerdekaan ke-78 RI, biasanya masyarakat mulai memasang bendera merah putih di halaman rumah mereka, namun tidak dengan DE. Di bagian rumah DE justru hanya terlihat terpasang umbul-umbul berwarna-warni. Juru bicara Densus 88 Anti-Terror, Polri Kombes Aswin Siregar, memastikan DE masih dalam tahap ikdad atau latihan tapi rutin setiap dua bulan sekali. Rencananya, selesai ikdad, pelaku DE akan melakukan amalia atau teror. Ia terinspirasi amalia dari peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa II, Depok, pada 2018 silam.